Polmark Reset Center Kandung Tuan Guru Bajang atau TGB Zainul Majedi itu berada di angka 34,6% dengan tingkat kedisukaan 28,5% Sementara itu, elektabilitas politisi Nasdem itu juga berada di posisi puncak dengan 16,9% Pengamat politik Universitas Islam Negeri atau UIN Mataram Ihsan Hamid memberikan analisanya perihal hasil survei Polmark tersebut Ihsan mengaku tidak kaget dengan munculnya nama Syamsul Lutfi di posisi teratas Diakui maupun tidak, Ihsan berujar Syamsul Lutfi tetap memiliki ikatan yang kuat di basis masanya yakni di Organisasi Nahdlatulotan Jiniah Islamia atau NWDI Tak hanya itu, Ihsan melihat keberterimaan Syamsul Lutfi tidak hanya terbatas di kalangan organisasi NWDI Syamsul Lutfi diakuinya memiliki loyalis pemilih yang tidak afiliatif dengan NWDI Dan itu menurutnya terus dirawat oleh Syamsul Lutfi dalam kerja-kerja politiknya Kemudian dari sisi elektabilitas, jika metode survei menggunakan pertanyaan terbuka Sebagai mana yang dilakukan Polmark, maka tidak mengherankan jika elektabilitas Syamsul Lutfi juga tetap yang tertinggi Lebih jauh Ihsan melihat 10 besar hasil survei Polmark itu memang masih didominasi oleh petahana Hal itu dikarenakan petahana memang memiliki modal yang lebih ketimbang pendatang baru Kendati demikian, Ihsan mewanti-wanti agar petahana mulai lebih masif melakukan kerja-kerja politik di basis masing-masing Salah satu metode paling efektif untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas adalah dengan pertemuan dialogis Namun Ihsan masih mafhum dalam bentuknya para bacalek hari ini Masih menunggu keputusan resmi Mahkamah Konstitusi Perihal Sistem Pemilu Baru nanti setelahnya mereka akan mulai lebih giat turun ke masyarakat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!